selamat menikmati yang terhadap Mak Lampir karena didakwa di Kuala Kubu Baru maksudnya baru-baru ini sahabat-sahabat semua jadi kalau kita lihat inilah sebenar hasil pemimpin-pemimpin pengkhianat-pengkhianat ini sudah belajar menfitnah kalau bukan daripada belajar menfitnah daripada Patipas karena kita tahu Patipas ini memang hebat di dalam menfitnah memutarbelitkan fakta memberikan dalil menghalalkan perkara-perkara haram dan sebagainya jadi apakah fitnah itu sahabat semua ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda dan juga kenyataan terkini ya daripada PMX Datu Sri Anwar Ibrahim jadi Guang Eng file saman fitnah terhadap Zuraidah apa sebenarnya fitnah yang dibuat oleh Zuraidah Kamaludin ini ataupun Mak Lampir jadi kalau kita lihat Lim Guang Eng merujuk kepada mahkamah sivil untuk memaksa Zuraidah Kamaludin membayar ganti rugi atas dakwahan fitnah yang dikaitkan dengan peruntukan yang dikatakan ditolak untuk membina rumah lima ladang di Kuala Kubu Baru Lim yang merupakan bekas Menteri Keuangan menfailkan saman fitnah itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menyasarkan bekas Menteri Perumahan dan kerajaan tempatan itu sebagai salah seorang daripada tiga ya tiga defenden maksudnya ada tiga yang terlibat dalam menyebarkan fitnah dua lagi defenden itu ialah editor portal berita dalam talian Malaysia Now dan pemiliknya Now Media Senia Berhad jadi menurut penyataan penyataan tuntutan yang disediakan kepada media Lim mendakwah Zuraidah mengeluarkan kenyataan yang berunsur fitnah pada 10 Mei lalu yang merujuk terus kepada pelintif berhubung projek perumahan bekas pekerja ladang di Bistari Jaya dakwahan itu tertumpu kepada apa yang didakwah yang berlaku semasa Lim menerajui Kementerian Keuangan antara 2018 hingga 2020 ahli parlimen bagan itu mendakwah kenyataan itu dilaporkan Malaysia Now melalui artikel bertajuk Zuraidah dakwah gangen tolak dua kali permohanan Cepi Kiti bina rumah pekerja ladang Bistari Jaya yang disiarkan pada tarik yang sama Lim mendakwah kenyataan Zuraidah adalah palsu dan bekas setiausaha pelintif itu di Kementerian Kauan Tony telah segera membalas melalui hantaran Facebook untuk menafikan perkara itu pelintif mendakwah bahawa peguam caranya dari SNIR dan Partners mengeluarkan surat tuntutan kepada Defenden pada 13 Mei menuntut mohon maaf menarik balik dakwahan itu dan membayar pampasan bagaimanapun Lim mendakwah peguam Zuraidah dari firma guaman Zarif Nizamuddin pada 15 Mei menjawab surat guamannya dengan penafian jadi pelintif juga mendakwah bahawa dua Defenden lain tidak menjawab surat tuntutannya untuk menarik balik artikel dalam talian mohon maaf dan membayar ganti rugi kepadanya dalam maklum balas kepada surat tuntutan Lim itu Zuraidah menegaskan kebenaran dakwahan itu menegaskan dia bersedia untuk memanggil penjawat awam kanan untuk mengesahkan dakwahan itu Lim meminta pelbagai pelepasan termasuk ganti rugi arm pampasan truk dan teladan yang tidak dinyatakan pelintif juga memohon injaksi untuk menghalang ketiga-tiga Defenden terus menyebar dan menerbitkan kenyataan yang didakwah berunsur fitnah itu menurut peguam Lim sangkaran air tindakan fitnah difilkan tengah hari ini dan pasukan peguam pelintif sedang menunggu ekstrakan salinan temeterai daripada makamah untuk menyampaikan kertas kausa terhadap Zuraidah Melissa kini telah menghubungi pasukan peguam Zuraidah untuk mendapatkan maklum balas jadi itu sahabat semua antara fitnah yang terkini dibuat oleh siapa lagi kalau bukan Zuraidah Kamaludin ataupun digelar rakyat di luar sana sebagai Mak Lampir pengkhianat parti keadilan rakyat yang telahpun diarahkan oleh mahkamah untuk membayar pampasan atau ganti rugi sebanyak 10 juta tapi sehingga hari ini kita belum mendengar adakah Zuraidah sudah membayarnya ataupun sebaliknya jadi ini yang saya katakan sahabat semua apabila masuk kandang harimau mengaum apabila masuk kandang itik mengitik mengitik jadi inilah yang berlaku apabila mereka berkawan dengan parti yang memang terkenal dengan fitnah menunggang isu-isu panas bangsa dan agama iaitu patipas akhirnya mereka-mereka seperti Zuraidah ini menjadi pakar di dalam menyebarkan fitnah dan sebagainya mereka anggap dengan fitnah mereka boleh menang dalam pilihan raya kecil yang diadakan di Dun Kuala Kubu Baru baru-baru ini tetapi sebenarnya rakyat sudah semakin bijak menilai pemimpin-pemimpin yang hanya menggunakan isu bangsa agama demi untuk kepentingan individu kepentingan parti semata-mata itu pandangan saya sahabat semua bagaimana dengan anda dan yang kedua adalah kenyataan terkini Perdana Menteri ya Datu Sri Anwar Ibrahim katanya jangan guna kebebasan media untuk pecah belakan kaum ini yang sedang berlaku hari ini sahabat-sahabat semua ya apabila seringkali kita lihat ya media apa ini potol-potol berita menyampaikan berita ya tanpa membuat usul periksa demi untuk mendapatkan view demi untuk mendapatkan menarik pembaca dan sebagainya mereka sanggup melakukan apa saja ini yang berlaku ya kepada sebuah potol berita TV yang swasta lah ya swasta akhirnya hari ini Perdana Menteri membuat kenyataan katanya jangan gunakan kebebasan media untuk pecah belakan kaum jadi Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan kerajaan tidak berganjak dengan pendirian untuk menjamin kebebasan media di negara ini namun kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk memecah belakan perpaduan dan keharmonian negara termasuk menyentuh isu 3R iaitu raja kaum dan agama Perdana Menteri berkata kerajaan sentiasa mendukung dan mempertahankan hak serta kebebasan media dalam memberi teguran dan kritikan malah semangat itu kekal sejak pramerdekah negara pendirian yang pendirian saya dan rakan-rakan dalam Jumlah Menteri tiada tindakan diambil atau kawalan terhadap ruang kebebasan wartawan dan media memberi pandangan teguran dan kritikan jadi saya beri jaminan semangat kebebasan media itu kekal walaupun timbulkan walaupun timbulkan sedikit keresahan karena ketegasan kita kerajaan tangan isu terkait dengan keselamatan pahaman pahaman melampau dan perkawaman atau aliran pelampau agama katanya lagi Datu Sri juga menambah bukannya singgung soal kaum raja tapi gunakan isu untuk pecabelah rakyat pecabelahkan porak-porandakan negara katanya dalam ucap tamah pada masjid hariah kewartawanan Malaysia di MPI Petronas pada malam semalam ya di Kuala Lumpur hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas merupakan acara tahunan bagi mengiktiraf karya kewartawanan Cimurlang sepanjang tahun dari Perdana Menteri Malaysia itu berkata Malaysia mampu menjadi negara yang hebat sekiranya wartawan tempatan dapat menumpukan pelaporan dengan matlamat untuk menjamin keamanan dan mengangkat kemajuan negara nilai seorang wartawan yang percaya ialah dia kerja dengan perasaan ya keyakinan ada passion semangat dalam profesi yang katanya sepercaya dan yakin Malaysia mampu menjadi negara hebat dan gagah kalau kita tumpu kepada matlamat kita terhadap keamanan ekonomi budaya agama digital tapi jangan diherit dengan isu memencebelahkan papar kebodohan keangkuan sehingga menghakis kemanusiaan kata Perdana Menteri dalam pada itu juga Datu Sri Anwar juga menggesa rakyat supaya meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris tanpa mengetepikan usaha memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi atau lingkuah franka di negara ini beliau berkata bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam sistem perlembagaan persekutuan terus dipatuhi dan dilaksanakan namun kepentingan penguasaan bahasa Inggeris tidak boleh dipinggirkan jadi saya beri amaran kepada menteri saya beri arahan kepada menteri pendidikan katanya dan kementerian pendidikan tinggi untuk pertahankan dasar bahasa Melayu tapi pada masa yang sama lonjakan keupayaan supaya mutu penguasaan bahasa Inggeris ditingkatkan itu antara kenyataan terkini ya daripada Perdana Menteri kita jangan guna keripasan media untuk pecah belakan kaum terbaik saya sangat setuju dengan kenyataan ya daripada Perdana Menteri ini jadi bagaimana dengan anda sahabat-sahabat semua adakah anda seramah dengan saya dengan kenyataan ya daripada Perdana Menteri kita ini anda boleh berikan komen pandangan dalam ruangan komen dan mungkin juga anda juga boleh berikan sekali lagi komen berkaitan dengan fitnah daripada Mak Lampir dan akhirnya kini disaman oleh Lim Guang yang segera seperti yang awal saya katakan inilah hasilnya belajian menfitnah daripada pati kaki fitnah tidak lain tidak bukan pati pas jadi apa pandangan anda sekali lagi yang anda boleh berikan di dalam komen pandangan di dalam ruangan komen jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan tak apa pengangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya tebuk dada tanya selera sekian saya daripada All Right Nampet Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye Terima kasih